Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang senangnya berakhlak terpuji Yang akan kita bahas adalah berbaik sangka, simpati, sikap toleransi, hidup rukun, hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota keluarga Yang pertama yaitu berbaik sangka, yaitu menduga yang baik terhadap sesuatu Berbaik sangka disebut husnudon Kebalikan dari sifat husnudon adalah suudon Dan sifat suudon dilarang oleh agama islam Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa Manfaat sikap berbaik sangka Yang pertama yaitu hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama Selalu berbahagia atas segala kemajuan yang dicapai oleh orang lain Pembahasan berikutnya adalah simpati Sebagai perasaan kebersamaan secara sosial Sehingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya Simpati merupakan sikap peduli terhadap sesama yang muncul dari hati seseorang Yang merasakan apabila hal yang dirasakan oleh orang lain itu terjadi kepadanya Contoh sikap simpati Menghibur teman yang sedang bermasalah Mengucapkan selamat kepada orang yang sedang berbahagia Membantu memecahkan masalah seseorang Menolong orang yang kesusahan Dan menjenguk orang sakit atau yang kena musibah Selamat belajar dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton